Mantep sekali itu, aduh. Bapak, Bapak sekali lagi supaya semangat, selamat malam! Terima kasih. Ini memang TNI AD itu memang hebat banget ini, Bapak. Setidak-tidaknya, Pak, habis kegiatan di Ambarawa tanggal 15 kemarin, mungkin yang hadir ke sana tahu bahwa itu adalah Komendan Upa Ajarannya saya. Terima kasih kesempatan untuk saya menjadi kepentingan wacara. Selamat malam, Bapak Dir Ajen dan Bapak Kadis Penat. Selamat malam, Bapak. Tujuan pokok, pokoknya NKRI harga mati. Hanya itu saja berdomanya. Ya, enggak mikir karya tulis militer dan lain sebagainya, enggak mikir sesku, enggak merkes dan lain sebagainya. Yang penting pokoknya mengabdi dan saya menjadi pahlawan kooperasi. Ini yang penting. Ini kooperasi ngomong sendiri enggak enak, harus mencari lawan main ini. Hehehe, kok hehehe. Aku nih sersan kok di HHH. Kamu kopal HHH sama sersan. Jangan sombong, sersan 2. Kita sama-sama TNI, sama-sama mengabdi. Apalagi kamu baru cakil aja kamu sombong. Nah, masih mending aku cakil daripada kamu butuh berabraan. Artinya begini. Nggak, nanti aku dari sana dengar kamu ngomong soal... Oh, iya. Yang penting saya tetap jadi pahlawan kooperasi itu maksudnya apa? Hehehe, ya enggak usah diomong lah. Enggak, ini jangan sampai menjadi salah persepsi didengar sama anak-anak kita. Nah, enggak apa-apa. Kita tuh membesarkan kooperasi. Kalau enggak kita yang ambil dipotong gajian, terus siapa yang membesarkan kooperasi? Oh, jadi secara. Boar di kopal, ngebon di kooperasi. Ini membesarkan kooperasi. Dan yang lebih penting lagi ini sama dengan operasi militer selain perang. Ya, ngebon itu namanya. Jadi penjabarannya seperti itu harus dijelaskan. Ya, apalagi punya kegiatan ulang tahun hari Juang Kartika. Hari Juang Kartika itu artinya apa? Kamu tahu? Ya, kamu tahu kan? Tahu. Ya, ngorangin pantur harus tahu. Tahu kan NKRI. Ya, kamu tahu enggak hari Juang Kartika itu. Aku kamu tanya? Iya. Lelah, kamu ngapain tanya aku? Loh kan sama-sama TNI harus hafal. Loh harus hafal. Soal TNI itu harus mengenal hari Juang Kartika itu apa? Itu pasti. Jadi mewakili dalam kapasitas untuk menjelaskan itu, kalau memang kamu sudah buka yang namanya Eka. Apa tadi? Oh, Eka. Juang, itu sih? Hari Juang Kartika. Kamu coba jelaskan. Ini kemarin diproklamirkan 15 Oktober itu di Ambarawa. Karena di sana itu ada suatu peristiwa, Palagan Ambarawa, 20 November sampai 15 Desember. Itu terus memasuk kemenangan kita. Akhirnya di situ, Pak Dirman, waktu itu Panglima Disipili, apa Divisi 5 di Banyumas, terus sampai selanjutnya, setelah ada kemenangan itu, 18 Desember, diangkat seorang kolonel yang menjadi Panglima Divisi 5, dijadikan Panglima TKR, Pangkat Jenderal. Kalau harus tahu, ini, ini, jadi ya waktu itu banyak sekali yang kukur, seperti 15 Desember itu. Itu. Jadi Desember itu memang banyak hari-hari bersejarah. Itu berapa Desembernya dilantik. Terus 24 Desembernya, 24 Desember itu agresi kedua. Banyak yang kukur juga. Sejarah banyak, 24 apa, sekitar Desember itu. Sekitar Desember ya. Kalau kamu punya sejarah, Apa itu? Aku punya. Apa itu? Bapakku. Di Desember itu juga kukur. Masih? Enggak. Oh, pejuang. Bukan. Meninggal. Iya, berarti ikut berjuang. Loh, karena batuk. Tentara itu banyak macamnya. Antara lain. Ada tentara kerajaan. Dan ini adalah tentara nasional Indonesia. Oh, luar biasa. Iya, dong. Harus tahu asal utuhnya. Kalau TNI ini, ini terdiri dari rakyat. Untuk rakyat. Makanya kita harus mencintai sama rakyat. Itu dia. Sesuai dengan temanya, ulang tahun apa hari Juang Kartika ini. Hari Juang Kartika. Iya. Melalui hari Juang Kartika, kita mantapkan TNI AD, dan menyatukan antara TNI dan rakyat. Guna memujudkan Indonesia yang ber... Terus ingat enggak? Ingat dong. Apa ya lanjut dong? Berdaulat. Terus. Terus. Bermandiri dan berkepribadian. Ini, Pak. Cuma tiga kalimat. Apa itu? Ya kan? Tapi ngapalinya dua minggu ya, San. Itu udah apa-apa. Nah, kami ini ya ngadir. Coba teman-teman kita. Ini, kalau manggil beliau ini, anakku kan empat. Ini saya manggil anak empat yang jawab dia. Contoh manggilnya seperti apa? Anakku yang pertama, namanya kan Kenny. Kenny. Betul. Terus nomor dua, Kusen. Kusen. Kusen itu pintu loh, San. Iya. Nama, nama. Yang ketiga. Keku. Nah, ini keku. Itu yang nanti, dia? Atim. Atim. Atim ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempatnya itu? Amin. Amin. Tapi kalau manggil anak saya empat-empatnya, Kekuatan? Bersama. Sama. Dengan manggil anak saya. Tapi anakmu enggak? Kompaksan, San. Coba diupanggil sekali lagi, San. Kekuatan? Bersama. Anakmu. Luar biasa. Darat, laut, udara. Ini pokoknya. Komplek jadi satu. Anakmu ini? Iya. Kamu tahu, San. Begitu kamu keluar selesai nanti, Ada yang lebih tua di Jotos, Kamu, San. Kenapa? San. Enggak ini kok ada tentara kok Cili. Gini, San. Kenapa? Jangan-jangan tentara anak, San. Jangan melihat fisik. Seorang TNI itu harus punya lima kemampuan. Jangan underestimate dengan sesama teman. Walaupun saya kecil, yang penting kan tidak besar. Sesama. Iya. Kalian kok tidak memberikan selamat padaku. Untuk memberi selamat itu kan harus punya alasan. Alasan yang apa? Aku yang membawa kontingen TNI Angkatan Darat, Kemarin ke Manila, Dan berhasil menjadi juara timba ASEAN Ripple Meet, 2016. Kalian tahu? Semua bisa membawa kontingen itu kemana saja. Tapi prestasi yang diraih, antara lain apa? Berhasil meraih 21 medali mas, 15 perunggu, dan 24 perang. Berarti juara 1, 2, 3 diraih Indonesia semua. Dari 26, diadakan itu Indonesia, 11 kali menjadi juara umat. Hampir setengah kali. Iya. Itu semua gara-gara siapa? Jat. Oh. Kalau kalian tahun depan, Wai God. Lewat aku. Wai. Untuk menjuari penembak. Pernah nembak? Oh, sering. Pernah nembak? Sering. Kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Tentara harus sering nembak. Orang menembak itu, mata harus satu ditutup. Sebabnya apa atau enggak? Supaya fokus. Bukan. Tahu sebetulnya apa? Ya, sebetulnya pada sasaran. Salah. Kalau dua-duanya merep, enggak kelihatan apa-apa. Jangan harus. Ya, memang harus fokus satu ditutup. Ya, pasti dong. Makanya itu bagian daripada kriteria lima kemampuan itu. Apa saja? TND AD itu harus Coba. Disiplin. Nah. Jago tembak. Betul. Jago bila dingin. Jago perang. Dan. Kemampuan bisik yang berlindung. Hebat. Itu. Ini semua Gara-gara sambal aduh. Loh. Kok sambal aduh? Ada hubungannya enggak? Enggak ada hubungannya. Enggak. Berarti mau ikut? Ya, jelas dong. Kita sama-sama. Terakhir nembak kapan? Seminggu yang lalu. Bagus. Terakhir nembak kapan? Aku. Tanggal 9 November. Oh, belum lama. Tahun 72. Kamu pernah nembak apa enggak kamu itu? Kamu jangan jatuh-jatuh dari infantry lho. Loh. Gimana sih? Infantry itu kan sesuai moto. Ada. Kalau moto jelas aku. Itu lah. Diantara kita bertiga. Aku yang lebih cepat. Nomor satu. Oh, enggak bisa. Aku. Aku ini. Pokoknya Kartika Eka Paksi. Wah, ini prajurit yang paling. Jadi nyari istri ya gampang. Ayo, D. Ikut. Kartika Eka Paksi. Akhirah terjadilah. Dengan Kartika Jandra Kirana disampingi. Nah, seberapa. Kalau motomu, Redo. Yang cepat cari istri aku karena sesuai dengan motoku. Cepat, senyap, tepat. Cepat mendapatkan pasangan. Senyap, mensakseskan, dan tepat sasaran. Sambal adung. Ini. Aku yang susah good. Kenapa inpantri ada motonya lho? Ada motonya. Memang ada motonya. Coba dicari. Iya kan? Dapat. Iya kan? Dekati. Mau. Yang terakhir, musnahkan ini lho, bud. Ini yang susah kan di sini, bud. Jangan lho musnah. Nah, itu kan motonya. Setiap kali aku cari. Dapat. Dekati. Mau. Pas yang terakhir, musnahkan. Musnahkan. Kalau pengalaman masyarakat, aku tanya diantarkan. Boleh wanita itu yang menarik apanya? Disit. Ini kenceng tapi ngabur. Kamu. Wanita itu yang menarik apanya? Wanita itu yang menarik tergantung, bud. Kok tergantung? Pakai sanggol apa enggak? Yang jelas dong. Wanita yang menarik apanya? Kalau pakai sanggol ya sanggolnya. Oh sanggolnya. Kalian gak pernah. Aduh. Wanita itu yang menarik adalah tangannya. Loh. Kok bisa? Kayak tangannya kan yang menarik. Ini sambgol bisa menarik. Ilmiah dong yang ilmiah. Yang ilmiah makanya. Selamat ya. Iya. Selamat. Eh sini sini. Yang pangkatnya sama dengan saya ini Pak Yah. Iya, iya, iya. Biar ngumpul, biar ngumpul. Oh, biar ngumpul. Iya, biar ngumpul. Jadi kamu hijau itu bagus. Loh, kembalilah kan menembah. Kalau kamu tahun depan, mengetak kirim ke Manila, ayo. Oh, boleh? Boleh. Infantrio ditantang menembah. Sorry. Ayo. Boleh. Kamu mau latihan nembak? Boleh. Saya kan jagonya juga. Oh, saya tuh kalau latihannya tuh di tribuan. Nah, gimana ya Pak? Coba. Ini kelihatannya senjata, tapi korek ini. Tidak, memang ini. Keliatannya. Ini adalah simbol aja. Tapi kalau udah nembak. Weh. Asapnya supaya hilang. Oh, dipakai di tiup. Oh, iya. Asapnya. Lihat nih. Nih. Bisa enggak? Heee. Kok suaranya stereo gitu lho? Coba. 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 Bisa begitu lho. Senjata jangan main-main seperti itu. Pistol podi ini. Ini enggak boleh ditengok walaupun enggak ada pelurunya. Pedas. Itu contohnya. Nih, nih. Tebakan banyak. Tidak. itu wapu pulsa nya habis itu gimana sih kamu itu kalau kurang latihan begini makanya seperti 5 kemampuan harus bener-bener kamu terapkan ini yang hadir semua TNI angkatan darat ada angkatan laut ada angkatan udara selalu ya selalu ada kebersamaannya menjadi luar biasa kalau infantry seperti ini terus kamu tahu nggak cara bersantapnya seorang masing-masing kejabatan Wah sama aja dimana makan aja sama atau sama bedanya dimana nggak bisa jadi ada makanan kan kalau orang kapal Rian biasa naik kapal kendaraan yang besar yang ngeliriknya dari atas kan biasa naik kendaraan besar juga dari jauhan kalau umpanya dari artileri yang biasa senjata berat-berat jadi diangkat dulu yang agak berat ini meskipun cari yang berat-berat lain dengan pantesan kalau infantry terlibat makan bersama itu yang paling dulu abis kamu tahu apa 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 urap kamu harus hafal kamu calab berjalannya juga harus hafal masing-masing kesatuan itu loh bedanya apa lu jalan aja senjata bisa coba kalau orang artileri kan biasanya bawa senjata berat masih agak pelan-pelan ada beban Oh iya tapi kalau cavalry lain lagi sambil ngelirik biasa di atas kan di kapal tank motor tank dimobilkan itu infantry biasa biasa penyerbu ya lagi tentara yang jalannya begini loh itu tentara apa tuh habis gajian dipotong kooperasi ya begitu memang masalahnya tentara koopsisinya kooperasi terus loh kegiatan TNI apa eh kesehatan TNI yang di provinsi Aceh nah itu sebagian daripada operasi militer lain-lain berlangsung jadi kepedulian TNI jadi ada apapun langsung canggih dari waktu karena TNI berangkat dari rakyat untuk rakyat jadi ketika kita mendengar tangis rakyat dimanapun berangkat TNI pasti nomor satu datang itu dong aku bangga sama kamu itu kalau kamu nurut kamu setiapnya disipin seperti memiliki lima kemampuan itu kamu tahu enggak kegiatan TNI adik ya apa yang antar kejabatan yang tembak kayak tadi nah ada olahraga biar ada bela diri itu bagaimana dia ingin tahu lihat di belakang